Intro Arab Saudi dikenal sebagai salah satu raja sepak bola Asia Mereka punya tradisi cukup kuat di piala dunia Dan sudah 6 kali berpartisipasi sama seperti Iran dan Australia Arab Saudi hanya kalah dari Korea Selatan sebanyak 11 kali Dan Jepang yang sudah mengikuti piala dunia sebanyak 7 kali Bahkan negara timur tengah itu sempat mengejutkan Di piala dunia 2022 lalu dengan memukul Argentina di laga pembuka Di kawasan benua kuning mereka lebih disegani Bersama Iran sudah 3 kali Arab Saudi menjuarai piala Asia Mereka hanya kalah dari Jepang yang memiliki 4 trofi piala Asia Arab Saudi pun sudah 6 kali menembus final Sama seperti Korea Selatan yang hanya bisa 2 kali memenangkannya Liga Arab Saudi yaitu Saudi Pro League saat ini juga tengah melakukan ekspansi besar-besaran Dengan mendatangkan pemain-pemain terbaik Eropa Banyaknya pemain Eropa yang hijrah ke Arab Saudi Sangat kontradiktif dengan fakta yang ada Bahwa sangat sedikit sekali pemain Arab Saudi yang bermain di Eropa Apalagi di klub-klub besar Pada 2023 hanya ada 7 orang yang bermain di benua biru menurut laman dari Soccerway Yaitu pun di klub-klub kecil yang tampil di kasta bawah di luar Liga Top Eropa Seperti Yunani, Portugal, dan Kroasia Jauh sebelumnya, winger Fahad Al-Gheseyan menjadi pemain Arab Saudi pertama yang bermain di Eropa Saat dipinjam klub Belanda Azad Alkmar dari Al-Hilal pada tahun 1999 Ia sempat membuat 9 penampilan tanpa gol Lalu, ada striker Sami Al-Jaber yang juga dipinjamkan Al-Hilal Atau tepatnya disekolahkan ke Wolverhampton di First Division Namun, ia hanya 5 kali diturunkan Kepindahan Al-Jaber ke Wolverhampton bisa dibilang paling mencuri perhatian Diawali dengan peminjaman Namun ada opsi kontrak senilai 1,3 juta ponsterling sampai dengan tahun 2004 Meski awalnya sempat terhambat karena masalah izin kerja Namun pada akhirnya, ia menjalani debut di Liga Inggris Hingga mencatatkan 4 penampilan pemain pengganti dan sekali starter di Piala Liga Inggris Sayangnya, hanya bertahan 5 bulan, Wolverhampton mengembalikan Al-Jaber ke Al-Hilal Bukan karena sang pemain tak mampu bersaing Bahkan saat itu mereka masih ingin melanjutkan peminjaman sang striker Menurut Al-Jaber, hal itu terjadi karena klub-klub Arab Saudi sangat protektif Dan tak ingin memberikan para pemainnya apa yang pantas mereka dapatkan Pemain yang saat itu berusia 28 tahun tersebut Nampaknya menyindir klubnya sendiri Pasalnya, meski berhasil mengesankan pelatih Wolverhampton Namun Al-Hilal malah membloki rencana kontrak permanen untuk Al-Jaber Di masa lalu, Federasi Sepak Bola Arab Saudi atau SAFF Bahkan pernah melarang sekuat timnas mereka di Piala Dunia 1994 Untuk pindah ke luar negeri Saat itu, mereka baru membuat penampilan pertama di ajang tersebut Dan sukses lolos ke fase grup Meskipun larangan itu dicabut 4 tahun kemudian Namun fakta dari Al-Jaber membuktikan tidak ada yang benar-benar berubah di Arab Saudi Meski begitu, Arab Saudi nampaknya tidak bersikuku dengan pendirian anehnya tersebut Buktinya, pada Oktober 2017 SAFF berinisiatif meminjamkan 9 pemain secara gratis ke La Liga Spanyol SAFF membayar gaji semua pemain itung Sementara klub barunya bisa memakai tenaga mereka Di antaranya, ada winger Fahad Al-Mualat Clefante dan Salem Al-Dawsari ke Vila Real yang sempat menjalani debut Proyek sekolah ke La Liga itu nampaknya tidak berhasil karena tak satu pun pemain yang bertahan Sebagian besar tak sempat membuat penampilan dalam pertandingan resmi Sebelum akhirnya kembali lagi ke Arab Saudi untuk menikmati kenyamanan yang luar biasa Di negeri sendiri, para pemain tersebut menjadi bintang dengan bayaran yang besar Sangat jelas bahwa pilihan tersebut adalah pilihan yang paling baik dibandingkan harus berjuang di luar negeri Fakta tersebut bahkan diakui oleh Presiden SAFF Yasser Al-Misehal Alasan utama tidak ada pemain Arab Saudi yang bermain di luar negeri Adalah karena pemain terbaik di sini diberikan penawaran yang sangat-sangat menarik oleh klub-klub Arab Saudi Selalu ada persaingan mendapatkan pemain terbaik Arab Saudi Terutama ketika kontrak habis, sehingga mereka mendapatkan tawaran yang sangat tinggi Pernyataan ini juga diperkuat oleh agen yang dulu sering bernegosiasi dengan klub-klub Timur Tengah Menurutnya, para pemain bintang Arab Saudi cukup berbakat untuk bermain di level tertinggi Eropa Tapi masalahnya, tidak ada klub Eropa yang akan mampu menyamai bayaran yang mereka terima selama ini Pelatih timnas Arab Saudi di Piala Dunia 2022, Herr Frenard, juga membenarkan hal tersebut Dengan apa yang mereka dapatkan di sini, mungkin mereka harus bermain di Manchester City Ucapnya sambil tertawa, sebelum kedatangan pemain Eropa, Saudi Pro League telah menjadi salah satu liga terbaik di Asia Al-Hilal menjadi salah satu raksasa Arab Saudi sekaligus menjadi klub yang menjuarai Asian Champions League terbanyak Mereka berhasil mengoleksi 4 gelar Liga Champions Asia Sedangkan rival dari Al-Hilal Al-Itihad baru 2 kali menjuarai ajang yang sama Klub-klub seperti Al-Hilal, Al-Nasr, Al-Itihad, dan Al-Ahli menjadi penyumbang rutin bagi pemain-pemain timnas Arab Saudi Terima kasih telah menonton!